Al-Fatihah Iya Saya sudah Telepon dia Dan sudah menasehatkan kepadanya Dan memberikan informasi-informasi yang Dia belum tahu Tentang Al-Imam Saya katakan Bahwa Muhammad Al-Imam Muhammad Al-Raimi Hadia Laqab Al-Imam Sudah memiliki permasalahan Sejak Sheikh Mukbil masih hidup Dia mengatakan Perbedaan Kita dengan ikhwanul muslimin Itu seperti perbedaan para ulama Dalam masalah hukumnya Salat Idul Adha Tadul Fitri Salat Eid Maka dia tegur Dengan keras Perbedaan kita dengan mereka Tidak sebatas perbedaan Masalah Turut Masalah Perkara-perkara seperti itu Tegur dengan keras Cabut Siapanya Habis itu Sheikh Mukbil Mentahdir dari Yayasan-yayasan Hizbiyah Muhammad Al-Imam Menyambut Di pondoknya Yayasan-yayasan Hizbiyah Maka Sheikh Mukbil Berbicara Dimimbang Ahlul Ma'bar Mu'ghaffalim Ahlul Ma'bar Mu'ghaffalim Kami disini Membantah Hizbiyah Hizbiyah Kalian malah menerima mereka Menyambut Datangan mereka Dan sampai Terakhir Sebelum Dia berbicara Dengan apa yang Diucapkannya Tentang Futhiyin Dia selalu Menyebutkan Tentang Tokoh Hizbiyah Di sana Dengan Al-Walid Sheikh Al-Walid Kenapa Tokoh partai Persatuan Yemen Abdul Majid Zendani Dikatakan Sheikh Al-Walid Sheikh Al-Walid Yang duduk Di acara Kenegaraan Di depannya Anak-anak perempuan Nari-nari Dengan musik Itu Walidmu Waliduka Sudah ada Permasalah-permasalahan Yang banyak Tetapi Ditutup-tutupi Oleh Sheikh-seh yang lain Di sekitarnya Kenapa Dan dikatakan pula Bahwa beliau ini Memang dari Ikhwan muslimin Dan belajar Pada Sheikh Al-Walid Dua tahun Cuma dua tahun Maka Ustaz Faisal Kaget Oh begitu saja Saya baru tahu Alhamdulillah Sudah ada Ustaz Dari daerah Ana yang baru pulang Dari Ma'barat Dan dia berlepas diri Dari Al-Imam Apa boleh kita ambil Ilmu daripadanya Kalau benar Dia berlepas diri Dari Al-Imam Dan tidak Memiliki Berbagai macam Subhat-subhat Memang tidak mengapa Yang saya khawatirkan Kalau dia ingin baik Tetapi Karena belajar di sana Ternyata ada subhat Yang tidak terasa Ada pada dirinya Nah Sehingga Hendaklah Selalu Berkonsultasi Dengan Ustaz-Ustaz yang lain Apa untuk Menghilangkan Subhat Dari kami Dari segi apa Kesesatan Kelompok sururi Betulnya Jadi cerita apa Dari awal Sampai akhir Mereka juga Mengakui sebagai Salafi Mereka Memerangi syiah Dan kebidahan lainnya Sebagian Ustaz bahwa sururi Menampung semua Jamaah Sudah kita sebutkan Satu yang mereka Tidak bisa melepaskan Hizbi ya Dan Hizbi Lihat saja Walaupun Yang katanya Kami membatas Berbagai macam Kelompok-kelompok Bidah Tapi giliran Urusan kampanye Dia ikut Wah ini Ya'amu Darulah Insyaallah Tanya sama Imam Ahmad Darulah itu kayak apa Amal Sudah dipukuli Sampai Di hampir mati Bahkan sudah melihat Ibunya Yang ditutup dengan Besi panas Mengengah Dari kemaluannya Sampai tembus ke mulutnya Dan melihat Bapaknya Yang kakinya diikat ke kuda yang satu Kaki yang lain Diikat ke kuda yang lain Dan dua kuda itu dipacu Sehingga terbelah dua Badannya Amal melihatnya Disiksa dirinya Dipukuli dirinya Sehingga ketika dia terpaksa Sangat wajar Kalian terpaksa apa? Dari sisi mana terpaksa? Bolehkah mengambil ilmu Dari Ustadzul Akmal Riau Karena kami melihat bahwa Dia membela Dulkana Menyatakan Apakah Dulkana Al-Fid'ah Tapi Muqaludnya Menyampaikan Ucapan belum ada Ulama yang metah Dari Ustadzul Akmal Orang ini Sudah sekian kali Melakukan berbagai macam Perkara-perkara Yang membuat kekacauan Yang membuat kekacauan Dan sudah banyak yang bicara Termasuk Syihabtullah Bukhari Bicara Juga ada beberapa orang Dari ulama yang berbicara Tengah dia Bahkan Dulkana Dan kawan-kawan Sudah menulis Tahdir terhadap Dul Akmal Dibacakan kepada saya Coba Ustadz baca Saya baca Waktu di Pertemuan bandara 6 orang Atau 7 orang Diakhiri Dibawanya dengan Tadatangannya Syekh Uthman Salimi Bahwa dia Menyimpang Sesat Jauhi dia Dan sebagainya Tadatangan 7 orang Kemana itu sekarang? Kok bisa gabung kembali? Apa sudah taubat? Apa sudah berubah? Nah Apakah hukum Menghajar seseorang Yang tidak ada Sangkut pautnya Dengan penyimpangan Seseorang Yang ditahdir Sekalipun orang itu Pernah jadi muridnya Nah terus kena beritahdir Kalau gak ada kaitannya dengan Orang-orang yang ditahdir Lantas Alasan apa Mertahnya? Kalau alasan Pribadi Tidak boleh Lebih dari Tiga hari Saling Saling permusuhan Yang ini berpaling Yang itu berpaling Gak boleh lebih dari Tiga hari Dan yang lebih baik Jadi keduanya Yang Mengawali salam Yang lebih dulu Mendekat Nah Bagaimana cara Menyikapi Dulkornen dan Para pengagumnya Cara menyikapi Dulkornen dan pengagumnya Sudah ma'ruf Lalu bagaimana Sikap orang yang Belum bisa Berlepas dari 100% Dari sebagian Dari sebagian Pengagum Dulkornen Karena dia Pernah bekerja padanya Sementara Nasihat dan Hojah Telah sampai Nah Di nasihati Diberingatkan Sampai Terbukti Dua hal Ima Dia adalah orang Yang mendengar Nasihat Yang berarti mau berubah Wa imma Dia adalah Ahlul Hawa Bisa dikelihat Setelah Di nasihati Akan terlihat Bagaimana Tendapat Antum Tentang penerbit Arrayan Milik Abu Mubilhan Yang mana Dia memperjemahkan Kita putri Putri Syih Mubil Rahimahullah Qadarullah Anda memiliki Kitab-kitab Kedua putri Beliau Rahimahullah Lada Siapakan Buku itu Saya tidak tahu Bukunya Bahkan Tidak tahu Orangnya Seperti apa Bersama siapa Berjalan Bukan Hanannya Kalau Hanannya Ma'ruf Bersama mereka Bahkan Salih tulisan Celek tulisannya Bagaimana Ucapan Orang yang Berkata Sibukanlah Kalian Dengan Ilmu Dan Jangan Sibukan Dengan Fitnah Dan Juga Jangan Sibukan Dengan Membaca Rudud Apakah Sampai Benar Secara Mutlak Tidak Benar Secara Mutlak Menasehatkan Sebagaimana Dikisahkan oleh Syekh Yasin Al-Ajami Syekh Mukbil Pernah Menasehatkan Untuk Membaca Kitab-Kitab Rudud Sehari Setengah Jam Satu jam Tiap hari Karena Dalam Kitab-Kitab Rudud Kalian akan Mendapatkan Faedah Faedah Bagaimana Bantah Syufat Ini Bagaimana Bantah Syufat Itu Nah Bukan Ucapan Yang Sangat Kontradiktif Karena Di awal Menyatakan Sibukan Dengan Ilmu Terus Di bawahnya Jangan Baca Kitab-Kitab Rudud Seakan-akan Kitab-Kitab Bukan Ilmu Ini Bertentangan Kalau Katakanlah Dia Menasehati Belajarlah Cari Ilmu Maka Cari Ilmu Apakah Ilmu Dalam Al Atau Ilmu Dalam Betukuran Dua-duanya Ilmu Arud itu Menerangkan Yang benar Begini Yang benar Begitu Arud itu Bantahan Dua-duanya Ilmu Barakallahu Ilmu Kalau Kajian Rudud Kajian Gatnah Ini Kajian Ilmu Kenapa Apakah Rudud Para Ulama Bukan Ilmu Apakah Tahdir Para Ulama Atau Bukan Ilmu Kalau Ada Seorang Yang Buta Tidak Tau Ini Ahli Bidah Atau Bukan Ini Penyimpang Apa Enggak Ini Ahli Sunnah Atau Bukan Orang Itu Punya Ilmu Berarti Cahil Kasian Dia Akan Tertipu Di awal Pertama Dia akan Tertipu Tetapi Kalau Orang Yang Punya Ilmu Dan Juga Punya Ilmu Tentang Siapa Fulan Ini Mubta Jikbal Ini Hizbi Ini Sunni Ini Zalafi Maka Dia akan Selamat Karena Tau Maka Sungguh Orang Orang Yang Bikin Shubhat Shubhat Seperti Ini Merupakan Orang Orang Yang Mengajarkan Tejil Pembodohan Bukan Mengajarkan Ilmu Mengajarkan Pembodohan Sudah Banyak Contoh Contohnya Bolehkah Menghukum Tidak Memberi Uang Jajan Pada Anak Selama Sepuluh Hari Karena Sang Anak Telah Mengambil Uang Abinya Sebanyak Sepuluh Ribu Tanpa Izin Alias Mencuri Boleh Yang jelas Menghukumi Dengan hukum Hukum Yang seperti itu Agar Anak itu Terdidik Untuk Jujur Terdidik Untuk Tidak Mencuri Dan sebagainya Silahkan Nah Mudah Mudah Tidak Mengapa Bolehkah Memberikan Pemberian Yang Lebih Pada Satu Anak Dikarenakan Sebab Kebaikan Dan Ketaatannya Kepada Orang Tuanya Boleh Tetapi Diberitahukan Pada Anak Yang Lain Kalau Kamu Bisa Seperti Dia Saya Beri Juga Kamu Karena Kita Harus Adil Kepada Anak Ketika Seorang Sahabat Tata Rasulullah Rasulullah Akan Memberikan Kebunku Pada Sifulah Engkau Jadi Saksinya Apakah Rasulullah Menyatakan Apakah Engkau Memberikan Pada Yang Lain Tidak Aku Tidak Akan Menjadi Saksi Atas Kedoliman Dianggap Lain Kedoliman Satu Anak Dikasih Anak Lain Tidak Sehingga Kalaupun Mau Memberikan Satu Hadiah Kamu Harus Punya Rencana Nanti Anak Yang Ini Kalau Melakukan Yang Sama Sikasih Juga Yang Itu Juga Ketika Berlomba Akan Kasih Juga Sehingga Mereka Tahu Bahwa Itu Adalah Perlombaan Yang Baik Di kalangan Anak Agar Mereka Berlomba Lomba Untuk Beramal Salih Pernyataan Shubhad Hajar Tahadir Yang Dianggap Membabi Buta Dikatakan Hajar Bukanlah Tujuan Dalam Da'wah Tapi Tujuan Da'wah Mengantarkan Manusia Kepada Hidayah Yang Hak Hajar Hanyalah Salah Satu Sarana Dalam Da'wah Yang Dipakai Saat Menjadi Sebab Punculnya Kemaslahan Yang Besar Namun Jika Dia Menjadi Sebab Kerusakan Yang Besar Maka Tinggalkanlah Ini Ucapan Dari Satu Sisi Benar Memang Da'wah Atau Hajar Ini Adalah Salah Satu Dari Sekian Cara Menasehati Manusia Nasah Dengan Cara Ini Nasah Dengan Cara Itu Dengan Teguran Dengan Marah Sampai Dengan Ancaman Sampai Dengan Kalimat Aku Tidak Mau Lagi Berbicara Dengan Sebagaimana Nasihatnya Imam Ahmad Kepada Yahya Dima'i Temannya Akrab Dia Tidak Bisa Salam Dari Jawab Dan Itu Pada Sebagian Orang Lanjut Terima Tetapi Bagi Sebagian Yang Lain Apalagi Orang Itu Sangat Awam Yang Tidak Ngerti Apa Apa Dia Kenapa Tidak Ngomong Sama Saya Tidak 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 Orang Ini Bukan Dihajar Dia Tidak Tidak Kamu Salah Salah Ini Salah Kamu Kalau Ternyata Menyebabkan Kerusakan Yang Besar Maka Tinggalkan Ini Kaitannya Dengan Maslahat Dan Mafsada Kaedah Mempertimbangkan Maslahat Dan Mafsada Ada Dalam Saya Diajarkan Oleh Para Ulama Dinukil Juga Di Dalam Kitab Darwatul Ihtiman Bisunnah Nabawiyah Oleh Syekh Abdul Salam Bin Barjiz Alhamdul Karim Rahim Allah Bab Tentang Bagaimana Penerapan Atau Kaedah Kaedah Penerapan Sunnah Kawa'id Ta'amul Bisunnah Bagaimana Kaedah Kaedah Menerapkan Sunnah Diantaranya Memperbandingkan Maslahat Dan Mafsada Kalau Lebih Besar Mafsadah Tidak Dianjurkan Tapi Kalau Lebih Besar Maslahat Dianjurkan Untuk Memperbandingkan Mana Maslahat Dan Mafsada Harus Maslahat Maslahat Yang Syariah Mafsadah Nya Juga Mafsada Syariah Yang Sekarang Ada Mereka Menyatakan Ini Mafsada Ternyata Bukan Mafsada Syariah Tapi Mafsada Nafsiyah Mafsada Pribadinya Nanti Saya Nggak Laku Nanti Saya Nggak Diunggang Laki Sama Dia Nanti Saya Begini Saya Begitu Itu Mafsada Yang Sifatnya Pribadi Maka Itu Tidak Jadi Hukuman Korbankan Dirimu Untuk Allah S.W.T Satu Lagi Pertimbangannya Maslahat Dengan Hizbiyah Kalau Kita Tidak Nyampaikan Hajar Dan Tahdir Maka Mereka Bisa Bersatu Padu Maslahat Tapi Kalau Kita Sampaikan Tahdir Dan Peringatan Bisa Berpeja Belah Kita Jadi Sedikit Apa Kita Alas Yang Syari Sampai Ada Orang Yang Berdoa Allah Ya Allah Jadikanlah Aku Golongan Sedikit Ditanya Oleh Kenapa Kamu Doa Seperti Itu Karena Allah Selalu Berkata Dalam Al-Quran Sedikit Mereka Sedikit Mereka Itu Sedangkan Yang Banyak Yang Jelek Artinya Apa Artinya Kalau Pasalah Sedikit Wajar Ketika Jumlahnya Besar Banyak Ini Jangan Jangan Ada Yang Salah Ternyata Yang Kita Ajarkan Adalah Sururiya Hizbiyah Ahli Sunnah Dalam Tanda Petik Begitu Kita Bawa Kerajaan Syah Rabi Bubar Kemari Mereka Ternyata Sedikit Memang Kadang-kadang Banyak Dalam Satu Saat Tapi Dibandingkan Dengan Keadaan Di seluruh Dunia Tetap Sedikit Mungkin Terjadi Mungkin Terjadi Sehingga Kalimat ini Besar Kalau Kalimat ini Benar Kalau dipahami Dengan Maslahat Dan masalah Yang syariah Dan Kalau tidak Tahu Ini masalah Dan masalah Yang lebih Besar Tanya Pada Para Ulama Keadanya Begini 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 Bagaimana Sebaiknya Nah Ada lagi Subhat Lain Jika Hajar Disyariatkan Atau Hajar Disyariatkan Jika Memberikan Manfaat Kalau Engkau Di masa Imam Ahmad Silahkan Menghajar Sekarang Kau Di masa Siapa Ini Ucapan Mirip Walaupun Tidak Sama Tapi Sema Dengan Ucapan Yang Zijawas Dulu Kalau Kalian Itu Di Saudi Yang Rata-rata Mereka Ahli Sunnah Memboikot Ahli Bidah Itu Bisa Kau Disini Malitasnya Ahli Bidah Kita Memboikot Ahli Bidah Yang Kita Yang Terkucil Bisa Diterima Bagaimana Kadang Kalian Disini Kalau Kita Memboikot Mereka Kita Terkucil Enggak Sama Sekali Kata Siapa Alhamdulillah Baik-baik Saja Dakwah Lancar Kajian Lancar Pondok-pondok Jalan Alhamdulillah Jangan Jangan Sama Antara Masa Dimana Kebaikan Berkuasa Dan Masa Dimana Keburukan Merajalela Ini Sama Dengan Yang Tadi Ini Seperti Subhat Yajijawas Dan Kawan-kawan Sekarang Kalau Sudah Burukan Merajalela Maka Tidak Perlu Pakai Hasir Padahal Para Ulama Sampai Menasehatkan Utrukunas Tinggalkan Manusia Kejuali Orang Yang Kau Kenal Dia Sampai Seperti Itu Jadikan Manusia Hanya Kenalan Saja Saya Kenal Saya Kenal Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi Teman Dekat Ahlu Sudah 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 Tiara kubur Bolehkah menghususkan Datang Tempat Ibu Atau Bapak Sudah 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 Sepertinya Ada riwayat Rasulullah SAW menziarahi ibunya yang dilakukan adalah doa mendoakan si mayat dan doa kepada seluruh muslimin yang telah wafat yang dikubur di sana apa hukumnya seorang wanita yang berdagang yang disitu terlalu banyak ikhtilat sebut saja di pasar Alhamdulillah seharusnya yang bertanggung jawab untuk mencari ma'isya adalah suami bukan istri kalau istri membantu suaminya di rumah apakah dia produksi kue, makanan, masakan atau pakaian dan kemudian suami yang memasakannya sebaiknya jangan biarkan istri-istri kita untuk sering-sering keluar rumah apalagi tidak akan dipasang apabila orang itu ingin meninggalkan pekerjaan di atas akan tetapi suami melarangnya lho ini nasih hati suaminya harusnya malah suaminya yang bekerja bukan istrinya apabila kita apakah kita berdosa jika tidak menjawab salam dari seorang yang dihajar dan orang yang dihajar tersebut mengeluarkan kata-kata patah karena tidak dijawab salamnya bagaimana menakibnya yang seperti ini Allah SWT tidak menjawab salam sahabat sahabat yang mulia hanya karena tidak ikut jihad bukan hal-hal bid'ah bukan hal-hal bid'ah hanya karena disuruh untuk berangkat jihad dia tidak berangkat jihad dengan tidak ada alasan maka Allah SWT mendiamkan mereka tidak menjawab salamnya sampai Kak Ibn Malik salah satunya sampai sholat paling depan dan kemudian setelah salam langsung menyebut Assalamualaikum Ya Rasulullah sambil melihat bibirnya apakah bergerak atau tidak tetap tidak bergerak jadi tidak menjawab walaupun pelan sampai menangis beliau menangis-menangis jadi taubatnya dengan teguran keras dari Rasulullah SAW dengan tidak dijawab salamnya kemudian orang itu menjawab atau mengucapkan kata-kata kosor itu menunjukkan kalau dia memang orang yang jelek nah tak beri yakin kamu untuk menghajarnya seorang orang itu menyusui bayi hanya sampai 4 kali penyusuan pernah dengar 1 kali penyusuan itu sudah menjadi mahram apakah benar pendapat ini kalau benar berarti wanita tersebut sudah menjadi mahram dengan bayi tersebut setahu saya khamsarata'ah 5 kali sesuat 5 kali majlis maksudnya 5 kali majlis sesuat besok sesuat lagi sampai 5 kali Allah bagaimana hukumnya jika seorang menjual barang dengan harga tinggi mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sedangkan si pembeli ribu apakah tersebut termasuk mendolimi atau tidak pada hukum asalnya memang syarat jual-beli adalah tawadi diantaranya di samping tawadi ada syarat lain yaitu kejelasan al-mabi kejelasan al-mabi artinya yang dijual barangnya sama-sama tahu kalau yang satu tidak tahu maka akan menjadi kesalahpahaman atau penipuan misalnya kamu jual ini adalah barang mahal ini berapa kamu jual 100 juta berarti barang bagus ya iya yang ini tahu yang beli gak tahu cuma banyak duitnya memang dia banyak sampai orang lain dia bangga kemis saya beli 100 juta 100 juta saya punya banyak di rumah kamu ambil aja mau berapa biji kaget dia ternyata barang itu tidak semahal harganya ini akan terjadi penipuan kenapa yang satu gak paham misalnya contoh saja pohon sekarang kan banyak pohon yang unik-unik kan ini orang kaya pedagang-pedagang yang nakal ini senangnya ngerjain orang kaya ini pohon langka ini pak harganya sekian 100 juta tapi sama bapak 10 juta aja boleh ternyata pohon yang banyak tumbuh di belakang rumah ini gak walaupun ini barangnya jelas dia lihat saya lihat pembelian juga lihat iya lihat barangnya tapi gak tahu hakikatnya ini bunga apa pohon apa apakah betul barang mahal atau tidak sehingga tetap harga itu harus disesuaikan dengan harga pasar harga pasar ini harga umum harga umum kalau beda-beda dikit gak masalah tapi kalau sudah berlipat-lipat akan diserapahami oleh pembeli akan diserapahami oleh pembeli oh ini mungkin model yang lain ternyata sama dengan itu merasa tertipu dia sehingga harus ada kejelasan dan harus harga-harga yang memang dikenal di pasar kalau sama-sama tahu sama-sama ngerti dan dia terima walaupun mahal ya gak apa-apa kata si pembelinya jolah buat kamu gak apa-apa ambil-ambil gak apa-apa walaupun harganya dengan keuntungan yang berlipat-lipat kali Allah Allah ta'ala a'lam hampir sama berlatih yang nyaring yang kurang jelih ini jeluk orang lain lagi terima kasih terima kasih ablahu ablahu tawfi wa la'afo minikum subhanakal alhamdulillah ila ilai lalim asafurika wa asafurika wa asafurika wa asafurika wa asafurika wa asafurika wa barakatuh Assalamualaikum Wr Wb